Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel story by Oke teman-teman kali ini aku kembali bahas alur cerita manhua tentang Arthur lagi sang raja yang bangkit yang reinkarnasi kemudian menjadi seorang bayi anak kecil seorang great demon yang sangat menakutkan hahaha oke kali ini part ke-12 sampai ke-15 ya ini durasinya cukup panjang lagi aku buat untuk kalian Oke sebelum masuk ke alur ceritanya jangan lupa like comment dan subscribe di channel story by agar kita lebih semangat lagi dalam membuat kontennya dan tentunya kita lebih sering lagi untuk uploadnya terima kasih oke langsung saja kita masuk ke alur ceritanya untuk apa ini ucap art penasaran ada beberapa hal disini anak kecil lebih baik tidak melihatnya kata art sambil memeriksa sesuatu tapi kau juga masih kecil sahut gadis itu sedikit menggoda Ayo pergi jangan sampai kau melepaskan kain itu sampai aku mengizinkannya art segera berbicara pada gadis kecil itu Oke jawab gadis itu kemudian terlihat art membantu melepas penutup mata gadis itu sambil berkata kita seharusnya sudah pergi cukup jauh terlihat art sudah melepaskan penutup mata itu kau boleh melihat sekarang ucap art kemudian terlihat al sedang memandang gadis kecil itu saat perlahan membuka matanya terima kasih ucap gadis itu sedikit malu-malu ya jawab singkat Arthur Oke senang bertemu denganmu ucap art sambil melambekan tangannya bersiap untuk pergi tapi tiba-tiba gadis kecil itu menarik baju art art berbalik melihat gadis itu dan terkejut melihat ekspresi yang diperlihatkannya gadis itu seolah-olah jangan tinggalkan aku aku ketakutan Bagaimana bisa aku meninggalkan seorang gadis imut di tengah hutan wajah penuh harap gadis itu saat menghentikan Arthur lihat aku harus segera pulang ke rumah para sabar orang jahat itu tidak akan mengejarmu lagi ucap art saat menghadapi sikap gadis itu disamping itu bukankah lebih aman bagi elf untuk terus di hutan ini ucap art lagi sambil mencoba melepaskan tangan gadis itu mendengar itu terlihat gadis itu menggelengkan kepalanya Alpun dibuat tak berdaya sambil mengerutu his gadis ini binatang buah senyata kut pada orang dewasa saud gadis itu malu-malu orang tuaku bilang anak-anak bisa dimakan oleh anjing atau tri golem ucap gadis itu lagi memberikan alasannya ah desa Arthur saat memikirkannya art akhirnya pun menyerah Oke apa kau tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan dari tempat ini ke tempat asalmu tanya Arthur pada gadis itu aku tidak tahu jawabnya dengan polos mendengar jawaban gadis itu Arthur dibuat terdiam sambil menggeleng nafas art pun meninggalkan gadis itu sambil berkata tunggu disini gadis itu pun terkejut melihat art yang beranjak pergi aku akan mencari persediaan makanan untuk kita semoga perjalanannya tidak terlalu lama art pun memberitahu gadis itu sambil tersenyum melihat apa yang akan dilakukan Arthur gadis itu kemudian tersenyum malu-malu sambil berkata Oke aku akan mengambil apa yang kubutuhkan untuk perjalanan nanti art berpikir dalam hati sambil mencari barang-barang yang ditinggalkan penjahat itu untuk dibawa dalam perjalanan kami tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan dan aku juga berpikir bahwa ini akan menjadi sebuah petualangan ucap art pelan kemudian terlihat art sudah membawa tas besar di belakang punggungnya juga sebuah pisau pede dengan sarungnya terlihat Arthur memeriksa bekas kereta yang ditinggalkan oleh para penjahat itu sayang sekali kami tidak bisa membawa kereta ini tapi mungkin inilah yang terbaik ucap art dalam hati kami akan terlalu mencolok jika mengendarai itu kemudian terlihat Arthur melepaskan tiga ekor binatang buas penarik gerbong kereta itu lalu Art mulai berpikir dalam-dalam agaknya bisa berharap bahwa elf itu mengetahui sesuatu yang bisa membawaku kembali ke kerajaan manusia setelah beberapa saat scene lalu berpindah di tempat gadis elf itu terlihat art berjalan mendekatinya ini aku menemukan ini di dalam kereta dan sepertinya mereka membawa ini untukmu ucap art memberikan sebuah pakaian untuk gadis itu dan pakai juga jubah ini karena mungkin kau akan kedinginan dengan pakaianmu itu Art juga memberikan sebuah mantel tebal untuknya gadis itu dengan senang hati menerimanya terima kasih ucap gadis elf itu mendengar ucapan gadis itu yang terlihat bahagia Art kemudian mengusap-usap kepalanya sembari membalasnya dengan senyum bahagia lalu berkata aku akan mengantarmu pulang mereka pun berangkat mulai perjalanannya cuaca yang cerah menemani perjalanan mereka saat kami berjalan ke arah yang tidak jelas dia menunjukkan jalan aku jadi ingin tahu lebih banyak tentang elf di sepanjang perjalanan terlihat banyak pohon-pohon yang besar mereka kemudian mulai berbicara menanyakan satu sama lain siapa namamu ucap Art bertanya pada gadis elf itu Tessia Tessia Eralith jawab gadis itu namamu siapa kemudian ia bertanya balik terlihat mereka berhenti di bawah pohon besar untuk beristirahat Arthur Lewin jawab Arthur kenapa kau bisa ada di hutan El Sair Arthur Tessia bertanya lagi ceritanya panjang sahut Arthur kita punya waktu Tessia menambahkan lagi mereka berdua melanjutkan perjalanannya terlihat mereka bertemu dengan beberapa binatang buas scene pun berpindah Arthur dan Tessia sedang duduk bersama kemudian Art menceritakan apa yang telah ia lalui hmm bisa dibilang aku terpisah dari keluarga ku oh jadi kau berasal dari desa manusia kan ucap Tessia hmm kemudian sahut Arthur apa itu benar jika laki-lakinya adalah orang sesat dan memiliki lebih dari satu istri Tessia bertanya Art pun terkejut mendengar itu apa siapa yang bilang begitu kakekku Tessia menjawab dengan wajah memerah malu-malu begitu ya kurasa ada orang sesat juga diantara para elf tunggu apa kau tahu apa itu sesat ucap Art tidak juga sahut Tessia terlihat Art melompat ke atas pohon untuk memeriksa di sekelilingnya sambil berkata yah untuk menjawab pertanyaanmu itu biasanya hanya para bangsawan saja yang memiliki banyak istri oh sekarang aku mengerti sahut Tessia benarkah ngomong-ngomong aku ingin bertanya sesuatu kemudian Tessia menceritakan kisahnya menyenangkan aku menghabiskan waktuku dengan pengasuh dan kakekku karena ayah dan ibuku sibuk oh dan sesuatu hari saat aku bangkit aku akan mendapatkan guru untuk berlatih aku sangat menantikan hal itu hmm sistem pendidikan di Illinois sepertinya tidak memiliki unsur diskriminasi jika setiap anak yang telah bangkit diberikan seorang mentor ucap Art menanggapinya tiba-tiba Art memegang salah satu kelinci itu sambil memegang pisau di tangan kanannya senyum jahat terpampang di wajahnya Tessia yang melihat adegan itu kaget yang terkejut dan dia bisa menebak apa yang akan terjadi setelahnya di scream apa teriak Tessia dengan marah tidak ada aku hanya bicara sendiri jawab Artur kemudian scene diperlihatkan waktu menunjukkan sore hari hampir gelap dihiasi burung yang sedang terbang tinggi terlihat Artur sedang asik memanggang seekor kelinci lucu tadi Tessia yang menyaksikan itu terlihat kesal dan marah hey Artur teriak Tessia dengan kesal ya jawab Artur apa yang terjadi pada orang jahat yang menculiku Tessia bertanya mereka mengalami kecelakaan karena kurang beruntung jawab Artur ia tidak berniat untuk menjelaskan yang sebenarnya pada Tessia mendengar jawaban Artur Tessia sedikit ragu lalu bertanya lagi apa mereka akan mencariku lagi aku janji kau tidak akan pernah bertemu mereka lagi jawab Art dengan percaya diri mendengar jawaban langsung dari Art Tessia merasa lega oke terima kasih untuk segalanya Artur langit malam terlihat indah saat itu dipenuhi dengan bintang-bintang hanya ada mereka berdua di dalam hutan dengan sebuah tenda berwarna putih malam semakin larut api unggun pun mulai padam kau harus segera tidur ucap Art kepada Tessia huh bagaimana denganmu kemudian Tessia bertanya aku akan menjaga di luar ucap Art dengan santai sambil mempersilahkan Tessia untuk masuk ke tenda malam masih terlihat tenang langit dipenuhi dengan bintang-bintang terlihat Artur sedang duduk di luar tenda sambil memegang pisaunya aku akan menggunakan kesempatan ini untuk mencari tahu apa yang ditinggalkan Sylvia untukku tapi ucap Art pelan lagi-lagi dan aku tidak ingin memberitahukanmu hal ini ucap Tessia dengan wajah memerah malu-malu Art menulik ke belakang aku baik-baik saja aku tidak ngantuk jawab Art santai mendengar jawaban Artur Tessia kemudian berbalik memasuki tenda lagi sembari berkata baiklah tiba-tiba tenda terbuka lagi ya aku baru saja ingat binatang buas mungkin akan muncul jika mereka melihatmu di luar karena mereka melihat kau hanyalah seorang anak kecil Tessia berbicara lagi dengan malu-malu Art dibuat tak berdaya dengan wajah memerah bagaimanapun juga aku mengatakan hal itu untuk keamanan kita kau harus berjaga dari dalam tenda saja ini demi keamanan kita Tessia menyelesaikan kalimatnya Art tersenyum mendengar itu takut bukan karena aku takut sebelum menyelesaikan kalimatnya Art menyelam yah yah aku mengerti sekarang tidurlah ucap Art sambil masuk ke dalam tenda menuruti perkataan Tessia tadi di dalam tenda Tessia tidak berhenti memandangi Artur di sampingnya mungkin takut terjadi sesuatu terlihat Tessia masinggan untuk memejamkan matanya kemudian Tessia menarik pakaian Art Art sedikit terkejut Art kemudian tersenyum mengerti maksud dari Tessia Tessia irali jika kau sudah selesai menggerutu maka tidurlah dengan nyenyak malam itu damai langit cerah dengan bintang-bintang yang menghiasinya terlihat sangat indah matahari kembali bersinar pagi itu di dalam hutan dan terlihat sebuah tenda yang masih terpasang terlihat tiga ekor kelinci yang sedang asik bermain di dalam tenda terlihat Artur masih tertidur di pangkuannya ada seorang gadis kecil yang masih terlelap juga ya gadis itu adalah gadis yang diselamatkan waktu itu ia adalah Tessia irali kemudian scene berpindah lagi terlihat Artur sudah bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanannya lalu kami melanjutkan perjalanan dengan berlalunya waktu kami melihat berbagai pemandangan yang tidak diketahui muncul di hadapan kami Artur dan Tessia melanjutkan perjalanannya melewati semak-semak dengan Artur di depan untuk membuka jalan setelah Tessia tidak merasa takut dan putus asal lagi tapi sekarang terlihat jelas bahwa dia tidak tahu bagaimana cara berinteraksi denganku Tessia menunjukkan sikap malu-malunya saat berinteraksi dengan Artur waktu sudah menunjukkan sore hari mereka berdua terlihat masih terus melanjutkan perjalanannya perjalanan yang masih sangat panjang Art teringat kembali tentang keluarganya aku akui bahwa kepedulian kepada keluarga dan ketidaksabaran untuk kembali pulang membuat perasaanku tidak tenang Tessia memegang seluah tongkat untuk membantunya saat menaiki medan yang sulit dilewati sesekali terlihat Art mengobrol dengan Tessia saat malam tiba mereka berdua beristirahat kembali seperti biasa Art menyalakan api unggurnya kemudian Art mendirikan tendanya saat sedang mendirikan tenda tiba-tiba palu yang Art digunakan terjatuh Art berteriak kesakitan sambil memegang dadanya Art pun tersungkur sambil memegang dadanya yang semakin menyakitkan tapi yang paling menyakitkan dalam perjalanan ini adalah rasa sakit yang sangat tak tertahankan dari intimanaku keringat mengalir dengan derasnya Tessia segera tiba di samping Art Arthur apa kau baik-baik saja ya aku baik-baik saja sobat tak mau Tessia mengkhawatirkannya Tessia terdiam cemasakan keadaan Art setelah beberapa saat malam itu masih terlihat tenang di dalam tenda Art masih berusaha menahan rasa sakit yang menusuk di dalam tubuhnya tubuh Art bergetar berusaha bertahan dari rasa sakit yang menyakitkan keesokan harinya Art terlihat sudah baik-baik saja sambil berjalan ia menyapa Tessia dan tersenyum walaupun sudah terlihat baikan tapi Tessia masih mencemaskan keadaan Art saat mereka berjalan tiba-tiba dari belakang dua ekor binatang buas bersiap menerkam tapi dengan cepat Art mengeluarkan kekuatannya sembari melempar pisaunya tepat mengenai samping kepala binatang buas itu binatang buas itu terkejut dan segera berlari ketakutan kemudian diperlihatkan Tessia sedang menunjukkan sesuatu pada Arthur tepat pada saat itu tiba-tiba rasa sakit di dalam tubuh Art kembali menyerangnya terangnya dengan bunyi ah sial ini terjadi lebih sering sekarang haruskah aku keringat Art mengalir dengan derasnya tidak itu akan membuatnya khawatir ucap Art dalam hati terlihat Tessia sedang bermain-main dengan sebuah batu sembari nunggu Art keluar kemudian scene terlihat sudah menunjukkan malam hari di dalam tenda terlihat Art sedang kelelaan tertidur di dalam tenda dengan Tessia yang merawatnya ia memakaikan selimut pada Arthur kemudian scene berpindah oh aku benci gerbang teleportasi ini ucap Art dalam hatinya yang baru saja melewati sebuah gerbang teleportasi terlihat Arthur masih berbaring di tanah sebuah tangan menyentuh tubuh Art oh itu ternyata Tessia yang sedang memberitahu pada Art jika mereka sudah sampai kita sampai ucap Tessia kemudian Arthur segera bangkit untuk berdiri dengan Tessia yang berada di sampingnya dan seketika itu Arthur dibuat takjub dengan apa yang dilihatnya dengan mulut yang masih terbuka lebar Alta berhenti berkerip terlihat sebuah kota yang berdiri diantara pohon-pohon yang besar di tengahnya ada sebuah air mancur terlihat kuno terlihat beberapa orang lalu lalang yang sedang beraktifitas Arthur dan Tessia masih berdiri di tengah jalan satu kata untuk menggambarkan kota itu kuno kemudian diperlihatkan seorang pemuda yang satu berpakaian kuning dan yang satu putih sedang melihat ke bawah ada apakah diperlihatkan juga beberapa orang sedang menatap mereka berdua kuno itulah satu-satunya kata yang muncul di kepalaku ucap Art pelan tapi itu tidak sesuai dengan pemandangan di depanku tiba-tiba angin berkumpul di sekitar Al dan Tessia angin berputar-putar berkumpul di tengah semakin terlihat angin kencang hendak menghempaskan mereka berdua art hendak menarik senjatanya tapi segera dihentikan oleh Tessia terlihat muncul wajah seseorang dengan tangan mengepal ke bawah oh rupanya kelompok tentara dengan seragam lengkap selamat datang kembali putri kerajaan ha? Art sepertinya kesurupan tak percaya dengan apa yang disaksikannya Art kemudian lama berpikir sambil bertingkah konyol melihat kanan dan kirinya siapa? dimana? disini? Tessia tersipu malu-malu putri kami sebenarnya datang karena melihat ada yang sudah menggunakan gerbang teleportasi ucap salah satu prajurit Tessia kemudian bertanya lalu raja dan ratu saat Tessia sedang berbicara tiba-tiba terdengar suara Tessia sayang kau baik-baik saja sambil berlarian mereka menghampiri Tessia oh ternyata dia adalah ayah dan ibu Tessia Alduin Eralid dan Meriel Eralid sekaligus raja dan ratu kerajaan Illinois kemudian scene berpindah memperlihatkan seseorang Virion Eralid namanya tertulis di semua buku sejarah dia adalah raja Illinois sebelumnya orang yang memimpin perang terakhir melawan manusia di kerajaan Sapin terlihat orang itu memandangi Arthur dan Tessia yang tengah diambil oleh kedua orang tua Tessia orang itu tersenyum saat melihat Arthur scene memperlihatkan Tessia lari menghampiri ibu dan ayahnya Tessia pun dipeluk oleh ibu dan ayahnya kemudian terlihat Virion berdiri sembari memegang sebatang rokok di belakangnya aku penasaran apakah ibu dan ayahku juga akan berreaksi seperti itu ketika mereka melihatku gumam Arthur dalam hatinya saat ia memandangi Tessia dipeluk oleh kedua orang tuanya kemudian scene berpindah lagi memperlihatkan raja Illinois yang membungkukan badan kepada Arthur terima kasih nak aku mengucapkan tidak hanya sebagai raja Illinois tetapi juga sebagai ayah dari si kecil ini ucap raja kepada Arthur sebagai tanda terima kasih karena telah membantu Tessia untuk kembali ke rumah dengan selamat tolong ikuti kami menuju kediaman kami kau bisa beristirahat sebentar dan setelah itu tolong beritahu kami apa yang telah terjadi sambung raja Illinois nada bicaranya sangat lembut tapi sorot matanya mengatakan itu bukan tawaran tetapi perintah ucap Arthur dalam hatinya kemudian Up pun menjawab saya merasa terhormat atas hal itu namun belum juga Arthur menyelesaikan perkataannya tiba-tiba Tessia memegangi lengan Arthur seakan mengajaknya untuk ikut bersamanya terlihat semua yang menyaksikan hal tersebut termasuk raja dan ratu Illinois pun kebingungan melihat apa yang dilakukan Tessia Tessia tersenyum manis aura kecantikannya sungguh menyala ayo pergi ada banyak hal yang ingin ku perlihatkan kepadamu ucap Tessia kepada Arthur sembari menarik pelan tangan Art aku berharap bisa melihat kastil yang menakjubkan setelah mendengar fakta bahwa Tessia adalah seorang putri tapi belum sempat Up menyelesaikan perkataannya ia pun dibuat kaget terlihat oleh apa yang sedang dilihatnya dan iya sebuah kastil megah sesuai yang ia harapkan sungguh perbedaan yang sangat tidak terduga dari luar terlihat seperti kerajaan kuno namun isi di dalamnya sungguh sangat megah wah dongeng macam apa yang sedang kulihat ini ucap Arthur sembari memegangi kepalanya anak ini adalah tamu kita siapkan dia tempat untuk mandi dan kamar untuk beristirahat ucap Ratu Illinois kepada para pelayan istana kemudian terlihat Arthur mengucapkan sesuatu terima kasih tapi pertama-tama aku ingin menjelaskan apa yang telah terjadi terlihat Raja Illinois memandangi Arthur dengan tatapan tajamnya kemudian scene berpindah memperlihatkan Tessia duduk di meja besar bersama ibunya terlihat ibunya sedang merapikan rambut Tessia di sisi lain terlihat juga Raja Illinois dan Virion serta para pengawal di belakangnya lengkap dengan pedang seakan bersiap jika terjadi sesuatu terlihat juga Arthur yang duduk di ujung meja kemudian Arthur memperkenalkan dirinya sembari membungkukkan badannya nama saya Arthur Lewin saya berasal dari sebuah desa kecil di kerajaan Sapin merupakan suatu kehormatan berada di hadapan keluarga kerajaan Tutur Art aku harus melakukan hal ini agar presentasiku tidak diremehkan karena mereka memperlakukanku seperti anak kecil Gua maaf dalam hatinya di sisi lain terlihat keluarga kerajaan terpukau melihat sikap hormat dan sopan seorang Arthur Lewin meskipun kau mengklaim asal usulmu yang sederhana kau tambahnya cukup dewasa dan tanggap Arthur Lewin saya ingin mendengar apa yang telah terjadi ucap Raja Illinois jadi aku mulai menceritakan tentang perjalananku dimulai dengan mengatakan bahwa aku terpisah dari keluarga ku setelah kami bertemu dengan bandit aku tidak mengatakan kebohongan tapi hanya mengatakan setengah dari kebenaran yang terjadi mau tak mau aku pun menceritakan tentang ketika aku bertemu dengan putrinya lalu sikap orang itu pun berubah berak pedagang budak seperti yang aku duga dari para manusia tiba-tiba Sang Raja mengebrak meja marah setelah tahu cerita aslinya dari yang telah Art jelaskan di awal tadi tanpa mengurangi rasa hormat pedagang budak bukanlah profesi dari suatu ras Raja Alduin ucap tegas Arthur kepada Raja Alduin tiba-tiba serang suara pedang pengawal istana ditarik dari wadahnya menodong ke Arthur jadi kau melihat pedagang budak ini menangkap cucu perempuanku dan kau hanyalah seorang anak kecil aku yang kau negosiasikan dengan mereka memohon belas kasihan mereka ucap Firion dengan nada tinggi dan murka kepada Arthur namun di sisi lain Art pun masih dengan sopan santun dan lembutnya menjawab pertanyaan bengis dari Firion tidak Tuan Firion meskipun aku hanyalah anak-anak tapi kebetulan aku adalah seorang ahli sihir oleh karena itu aku bisa menyingkirkan para pedagang muda dan menyelamatkan cucu anda ucap Arthur menjelaskan kepada Firion namun tiba-tiba beraninya kau berbicara bong seperti itu ucap Firion kesal sembari menarik pedangnya dengan tataman tajam menyala merah sampai sang pengawal pun ketakutan melihatnya hat pun tak tinggal diam ia beranjak dari tempat duduknya dengan tegap dan percaya diri terlepas dari apakah kalian percaya padaku atau tidak putri Tessya sudah aku kembalikan dengan selamat yang aku inginkan sekarang hanyalah kembali ke keluarga ku di Sapin ucap Arthur dengan tegasnya oke teman-teman itu tadi part selanjutnya aku lupa ini part keberapa pokoknya ditengok aja pokoknya lanjutan dari part yang sebelumnya kemarin oke itu dulu cukup sekian dulu jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel storyby agar aku lebih semangat lagi dalam membuat kontennya kita lebih semangat lagi kita bisa lebih tertip lagi dalam membuat kontennya sampai bertemu di episode-episode selanjutnya see you in the next video and bye-bye selamat menikmati selamat menikmati